OTT itu pun tidak tepat dan saya sudah sampaikan kepada teman-teman tutup close karena itu tidak sesuai dengan pengertian yang dimaksud dalam hukuham. Komisi 3 DPR tengah melakukan uji kelayakan dan kepatutan atau fit and proper test calon pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi. Masing-masing caping KPK ini menyampaikan sejumlah ide dan gagasan untuk memberantas korupsi di Indonesia. Salah satu yang hangat diperdebatkan ialah soal operasi tangkap tangan. Bagaimana perdebatannya? Wakil Ketua KPK yang kini menjadi salah satu calon pimpinan KPK Johanis Tanak menyatakan akan menedakan operasi tangkap tangan atau OTT yang biasa dilakukan lembaganya apabila terpilih menjadi Ketua KPK. Sebab hal tersebut tidak sesuai dengan aturan perundang-undangan. Hal ini disampaikan Tanak dalam sesi tanya jawab bersama Komisi 3 DPR selasa 19 November 2024 di Kompleks Parlemen Jakarta. Menurut Tanak, langkah KPK menangkap pelaku korupsi lewat OTT menyalahi aturan sebab UHAP mendefinisikan tangkap tangan merupakan penangkapan saat atau tak lama setelah pelanggaran hukum bidana terjadi. Sementara diksi operasi dalam OTT merupakan sesuatu yang telah direncanakan sehingga tidak tepat secara hukum. Ya menurut tema saya OTT itu pun tidak tepat dan saya sudah sampaikan pada teman-teman saya pribadi tapi karena lebih mayoritas mengatakan itu menjadi tradisi ya apakah ini tradisi bisa diterapkan ya saya juga nggak bisa juga saya menantang. tetapi sedangnya saya bisa jadi mohon izin jadi kedua saya akan tutup close karena itu tidak sesuai dengan pengertian yang dimaksud dalam buku hak. Hal berbeda disampaikan oleh Capim KPK lainnya. Komisar Jenderal Setio Budianto yang menyatakan bahwa operasi tangkap tangan atau OTT masih diperlukan dalam pemberantasan korupsi. Kendati demikian OTT perlu dilakukan secara selektif berdasarkan skala prioritas. Hal ini disampaikan Setio dalam sesi tanjawa pada Senin. Setio mengatakan metode dengan menggunakan OTT dibutuhkan karena bisa menjadi pintu masuk ke kasus-kasus yang lebih besar. Terkait masalah OTT, menurut kami OTT itu masih diperlukan. Karena kenapa diperlukan? OTT adalah pintu masuk terhadap perkara-perkara yang diperlukan untuk bisa membuka perkara yang lebih besar. Memang OTT ini tidak perlu harus banyak gitu. Betul-betul selektif prioritas gitu, tapi masih diperlukan untuk saat ini. Betul-betul selektif prioritas dalam rangka mengantisipasi hal-hal misalkan adanya para-peradilan dan lain-lain, tapi betul-betul selektif. Dilaksanakan secara rigid, secara bersih, tanpa melakukan hal-hal yang meminimalisir kesalahan. Tidak ada hal-hal yang menimbulkan risiko, tapi menimbulkan, bisa membuka permasalahan atau perkara-perkara yang lebih besar lagi. Dan ini diharapkan bisa membuka perkara yang bisa dikatakan nanti ya big fish lah, kira-kira seperti itu. Setelah fit and proper test ini, apa langkah selanjutnya yang akan dilakukan oleh DPR? Uji kelayakan dan kepatutan terhadap 10 caping KPK yang digelar Komisi 3 DPR telah tuntas pada selasa malam. Setelah itu, Komisi 3 DPR akan melanjutkan konsultasi dan pendalaman terhadap 10 calon anggota Dewan Pengawas KPK pada Rabu 20 November. Pada hari berikutnya, DPR baru akan memilih pimpinan KPK dari 10 calon yang ada. Terdapat dua kemungkinan cara memilih pimpinan KPK. Pertama, pimpinan menentukan secara musyawara mufakat di antara para anggota Komisi 3 DPR. Namun, jika opsi itu tidak disepakati, maka pemilihan akan dilakukan melalui pemungutan suara. Jika pemungutan suara dilakukan, akan ada 47 pemilik suara yang merupakan anggota Komisi 3 DPR. Kendati mereka berasal dari 8 fraksi partai politik, setiap anggota Komisi 3 memiliki hak suara secara individu. Fit and proper test yang dilakukan oleh Komisi 3 DPR ini diharapkan tidak hanya sekadar formalitas. Seluruh informasi dan data yang didapat harus digunakan secara serius untuk menentukan pimpinan dan anggota KPK. Kalau menurut Sabat Kompas gimana? Soal OTT KPK, apakah layak dilanjutkan atau sebaiknya dihapuskan saja?